Nur Setasatria Karang Tirta Jilid 12. Setelah selesai makan, Endang Sawitri mengajak Nyi Lasmi dan Diah Mularsih untuk bicara bertiga di ruangan terpisah. Nyi Tumenggung juga ikut setelah berkata sambil tertawa. Ai, aku pun ikut dengan kalian bertiga. Biarlah kita para wanita bicara di dalam dan para pria bercakap-cakap di sini maka masuklah mereka berempat ke dalam, sedangkan Tumenggung Jaya Tanu dan Mantunya, Senopati Yudha Jaya mengajak dua orang tamunya, Senopati Sindukerta dan Mantunya, Dharma Guna, bercakap-cakap di ruang tamu. Dalam percakapan yang santai dan akrab, Endang Sawitri secara ramah menyatakan pendapatnya, setelah mereka saling menceritakan tentang anak masing-masing. Lasmi bercerita tentang putrinya, Puspa Dewi, sedangkan Endang Sawitri bercerita tentang Nur Setta. Nur Setta dan Puspa Dewi juga sudah saling mengenal dengan baik. Keduanya berjasa besar terhadap Kahuripan. Keduanya sama-sama murid orang-orang Sakti Mandra Guna. Aku sendiri bersama suamiku telah diselamatkan oleh Puspa Dewi, dan kami berterima kasih sekali. Kami berdua juga melihat betapa serasinya dua orang anak kita itu, adik Lasmi. Alangkah baiknya dan alangkah akan berbahagia hati kami kalau saja anak kami Nur Setta dapat dijodohkan dengan puterimu Puspa Dewi. Bagaimana pendapat emu? Nyilasmi tersenyum dan wajahnya berseri, akan tetapi ia lalu menoleh dan memandang kepada ibu mertuanya. Wah, Mbak Kayu Endang Sawitri, aku pribadi merasa senang dan setuju saja. Akan tetapi hal ini tidak dapat kuputuskan sendiri. Harus lebih dulu mendapat persetujuan dari Puspa Dewi sendiri, lalu dari ayahnya, juga tentu saja restu kan jeng ibu dan kan jeng amatu menggung. Aku juga setuju tiba-tiba dia melarsi berkata sambil tersenyum. Kalau anakku Puspa Dewi menjadi mantu Mbak Kayu Endang, berarti kita berbesan dengan Mbak Kayu Endang, dan ini menyenangkan sekali, Mbak Kayu Lasmini Tumenggung berkata tenang. Lasmini tadi berkata benar. Sebelum keputusan diambil, hal ini harus mendapat persetujuan Puspa Dewi sendiri, juga ayahnya dan ayahnya. Kalau aku sih menurut dan setuju saja atas pendapat suamiku, terima kasih, bibit Tumenggung. Hati Sayu sudah merasa bahagia sekali mendengar bahwa Paduka setuju dan kedua adik yang menjadi ibu Puspa Dewi ini juga setuju. Akan tetapi tentu saja harus mendapatkan persetujuan ayah dan ayah yang Puspa Dewi, terutama dari ia sendiri. Yang saya kemukakan ini pun bukan lamaran resmi, hanya menyatakan hasrat hati saya. Mbak Kayu Endang, apakah Handika sudah membicarakan hal ini kepada suami Handika dan kepada Paman Senopati Sindukerta Endang Sawitri mengangguk? Mereka juga amat setuju dengan usulku ini, juga sudah disetujui Nur Seta tanyanyi lasmi. Wah, kalau ini belumlah ku belum mengajak Nur Seta bicara tentang hal ini. Akan tetapi setelah pulang, aku akan mengajak dia bicara tentang perjodohannya, sayang sekali, Puspa Dewi masih belum pulang sehingga tidak dapat kami ajak bicara tentang hal ini, kata lesmi. Setelah beramah tamah, para tamu itu pulang dengan hati senang. Setelah tiba di gedung tempat tinggalnya, malam itu juga Endang Sawitri dan suaminya, Ki Dharmaguna, mengajak Kisenopati Sindukerta dan istrinya, membicarakan tentang usul perjodohan itu dengan Nur Seta. Sehabis makan malam bersama, keluarga itu lalu bercakap-cakap di ruangan dalam dan Endang Sawitri membuka percakapan tentang perjodohan itu. Anakku Nur Seta, ingatkah engkau berapa usiamu sekarang? Mendengar pertanyaan ibunya, Nur Seta menatap wajah ibunya dan tersenyum. Kalau tidak keliru, umur saya 22 tahun, ibu. Mengapa ibu bertanya tentang usia Nur Seta, maksud ibumu, seorang pemuda berusia 22 tahun seperti engkau ini sudah sepantasnya kalau menikah kata Dharmaguna membantu istrinya. Benar sekali itu sambungnya Sindukerta. Aku pun sudah ingin sekali menimang seorang cucu. Eh yang kakungmu juga begitu, Nur Seta hahaha Senopati Sindukerta tertawa. Nur Seta, sekarang engkau didesak ayah ibu dan eh yang putrimu. Nah, katakan, apakah engkau telah mempunyai pilihan hati, seorang gadis yang engkau ingin menjadi jodohmu Nur Seta tertegun? Sama sekali tidak disangkanya bahwa orang-orang tua itu secara serentak mendesaknya mengenai urusan perjodohan. Akan tetapi sama sekali saya belum pernah memikirkan tentang perjodohan katanya agak tergagap. Nah, kalau begitu sekarang engkau harus mulai memikirkan, Nur Seta kata Endang Sawitri. Katakanlah, siapa gadis yang hendak kau pilih? Kami yang mengajukan pinangan. Nur Seta menggeleng kepalanya. Tidak ada, ibu. Saya belum pernah memilih, belum pernah memikirkan hal itu. Ketika mengatakan hal itu, dalam ingatan Nur Seta terbayanglah wajah-wajah gadis yang pernah diajumpai semenjak dia dewasa. Yang pertama adalah Puspadewi, yang bukan saja telah dikenalnya sejak di Armaja dan tinggal di Karang Tirta. Kemudian dia berjumpa lagi dengan Puspadewi setelah mereka sana sari adewasa, bahkan sama-sama menjadi orang muda yang dikdaya dan sama-sama pula membela kahripan. Kemudian dia bertemu dengan tiga orang selir pangeran Hendra Tama dan terutama sekali selir termuda bernama Widarti yang tampaknya menaruh cinta kepadanya dan gadis itu kini telah tewas. Kemudian, ketika menolong penduduk Karang Sari dan gangguan perampok, dia hendak diambil mantu ke lurah warsita, lurah Karang Sari untuk dijodohkan dengan anak gadisnya, yaitu kartiah yang hitam manis, namun ditolaknya. Banyak pula dia bertemu gadis-gadis cantik yang tidak mempunyai persoalan apapun dengan dirinya, akan tetapi selama ini dia belum pernah tertarik kepada seorang di antara mereka. Maka ketika kini ayah ibunya dan kakek neneknya mendesaknya, dia menjadi bingung. Nur seta, engkau mengenal Puspadewi, bukan? Nur seta menatap wajah ibunya. Puspadewi? Tentu saja, ibu. Saya mengenalnya sejak remaja di Karang Tirta dulu, bagaimana pendapatmu tentang gadis itu desak ibunya? Pendapat saya mengenai apanya? Ibu Nur seta bertanya, belum dapat menangkap apa yang tersirat dalam pertanyaan ibunya itu, segalanya tentang Puspadewi. Kecantikannya, kedikdayaannya, wataknya, endang sawitri mengejar. Ahaha itu? Hem, ia seorang gadis yang cantik. Ia pun dikdaya, berilmu tinggi walaupun agak ganas akan tetapi saya kira sekarang sudah tidak begitu ganas lagi. Dan ia gagah dan baik, berjasa besar membela Kauripan, ibu, jadi engkau menganggap ia seorang gadis yang baik benar, ibu, pendapatmu itu benar. Dan lebih dari itu, Puspadewi adalah cucu pamantu Mengbung Jaya Tanu yang terkenal gagah perkasa dan setia kepada Kauripan, ayahnya adalah Senopati Yudha Jaya dan ibunya adalah Nyelasmi yang dulu menjadi sahabatku ketika kita tinggal di Karang Tirta. Nah, ia sungguh cocok untuk menjadi cucu mantu eyangmu, tepat untuk menjadi mantu kami, dan serasi sekali untuk menjadi istrimu. Ah, ibu tanda seru wajah Nur Seta berubah kemerahan. Pernyataan ini sungguh terlalu tiba-tiba datangnya dan sama sekali tidak pernah diduganya, membuat dia merasa malu, sungkan, dan salah tingkah. Ibumu benar, Nur Seta. Puspadewi akan merupakan seorang istri yang cocok sekali bagimu, kata Senopati Sindukerta. Tidak usah malu-malu, Nur Seta. Katakan bahwa engkau setuju dan kami akan segera mengajukan penangan, kata Kaidarmaguna. Melihat puteranya masih menundukan muka dan diam saja, endang sawitel mendesak. Jawablah, Nur Seta, agar kami dapat segera mengajukan penangan. Aku khawatir kalau didahului orang karena Puspadewi juga sudah dewasa. Ibu, kalau sampai penangan ditolak, saya akan merasa malu sekali. Jangan khawatir. Aku sudah membicarakan dengan Nyilasmi, Diah Mularsih, dan Bibitu Menggung. Dan mereka bertiga setuju sekali akan tetapi bagaimana kalau Puspadewi menolak. Ia seorang gadis yang cantik, pandai, bangsawan dan angkuh, sedangkan aku. Hush, jangan merendahkan diri sendiri. Engkau memiliki banyak kelebihan, Nur Seta. Jadi engkau setuju kalau kami meminang Puspadewi untuk menjadi jodoh Munur Seta dapat menangkap harapan dan hasrat yang besar dan kuat sekali dalam ucapan ibunya, dan dia melihat pula sikap ayahnya, kakek dan neneknya semua mendukung niat itu dengan sangat. Maka dia merasa tidak enak kalau menolak begitu saja. Pula, dia harus mengakui bahwa mendapatkan jodoh seorang gadis seperti Puspadewi merupakan hal yang luar biasa sekali. Tidak mudah mendapatkan gadis sehebat Puspadewi. Cantik jelita, sakti mandraguna, berdarah bangsawan, baik budi yang dibuktikannya bahwa ia tidak membela gurunya yang juga ibu angkatnya, Nyi Dewi Durga Kumala yang jahat, melainkan membalik dan membelas Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Dia memang tidak atau belum tahu apakah dia jatuh cinta kepada Puspadewi. Yang terasa olehnya hanyalah kekaguman terhadap gadis itu. Akan tetapi dia pun tidak tega membuat kecewa ayah ibunya dan kakek neneknya, maka dia mengangguk dan menghela nafas panjang. Ibu, saya hanya menyerahkan keputusannya kepada ayah ibu dan kedua ayah saja, tentu saja para orang tua itu tidak dapat menyelami perasaan nur setah karena pemuda ini sudah mampu mengendapkan semua perasaan hatinya sehingga wajahnya tidak membayangkan perasaannya. Mereka mengira bahwa pemuda itu setuju sepenuhnya namun merasa malu untuk mengakuinya. Akan tetapi karena mendengar bahwa Puspadewi belum pulang, Ki Dharma Guna dan Endang Sawitri masih menunggu. Mereka tidak akan mengajukan pinangan resmi sebelum gadis itu pulang karena mereka tahu bahwa jawaban pihak keluarga Tumenggung Jaya Tanu terhadap pinangan itu tergantung dari keputusan Puspadewi. Nenek berpakaian serbah hitam itu berlari seperti terbang cepatnya ke arah selatan. Gadis jelita itu juga berlari cepat mengikuti di belakangnya. Rambutnya yang hitam tebal dan panjang itu terurai lepas dari sanggulnya, berkibar di belakang kepalanya seperti sehelai bendera hitam. Kalau wajah nenek berpakaian hitam itu masih tampak tenang dan biasa saja, sebaliknya wajah gadis itu berkilau basah oleh keringatnya sendiri dan pernapasannya agak ternah. Namun dengan nekat ia berlari terus, tidak mau tertinggal oleh nenek yang berlari di depannya, dalam jarak sekitar tiga tombak saja. Nenek itu berusia sekitar 51 tahun, wajahnya masih membayangkan bekas wajah wanita cantik, namun wajah itu dingin dan tampak bengis, terutama sinar matanya. Pakaiannya yang serbah hitam menambah seram penampilannya. Sebaliknya, gadis berusia sekitar 18 tahun lebih itu cantik jelita dan lincah. Mereka adalah Nini Bumi Garbo, nenek yang amat sakti mandraguna itu bersama muridnya yang baru, yaitu Nikan Harmi. Seperti kita ketahui, Nikan Harmi diselamatkan Nini Bumi Garbo dan tertarik oleh watak Nikan Harmi yang lincah pemberani, nenek itu mengambilnya sebagai murid. Sekali ini Nini Bumi Garbo mengambil murid bukan dengan maksud agar muridnya ini memusuhi Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Ia tahu bahwa Nikan Harmi adalah gadis bangsawan kahuripan, maka tidak dapat diharapkan akan memusuhi Seng Prabu Erlangga. Ia mempunyai maksud dan niat lain. Gadis ini akan dijadikan murid untuk melampiaskan sakit hatinya terhadap bagawan Eka Denta, bukan langsung memusuhi bagawan Eka Denta yang kesaktiannya tak pernah dapat ditandihginya itu, melainkan kepada semua laki-laki. Nikan Harmi yang cantik jelita pasti akan memikat hati banyak laki-laki danlah menghendaki agar murid barunya ini kelak menghancurkan kebahagiaan banyak laki-laki dengan mematahkan cinta dan harapan para laki-laki yang tergila-gila kepadanya. Bibi Gayatri, Masih jauhkah perjalanan kita? Nikan Harmi berseru kepada Nini Bumi Garbo sambil terengah-engah, akan tetapi ia tetap nekat berlari cepat agar tidak tertinggal jauh. Nini Bumi Garbo terkegeh dan menghentikan larinya. Nikan Harmi tiba di dekatnya dan gadis ini baru menjatuhkan dirinya duduk di atas batu, mengatur pernafasan dan menyusut keringat yang membasai leher dan mukanya. Hehehe, engkau telah memperoleh kemajuan pesat sekali, Nikan. Aku senang melihatnya. Ternyata benar dugaanku, engkau murid yang amat berbakat, masih jauh perjalanan kita lihat itu. Laut Kidul sudah tampak dari sini, sudah dekat kata nenek itu sambil menuding ke selatan. Nikan Harmi bangkit berdiri dan memandang. Benar saja, dari bukit kapur itu tampak laut membentang luas, tidak jauh lagi. Kita akan ke manakah, Bibi lihat di sana itu, yang tampak menghitam di tengah laut. Kita akan ke sana Nikan Harmi melihat sebuah pulau menghitam cukup jauh dari pantai. Ke pulau itu benar, itulah pulau Nusa Barung yang akan kita kunjungi. Akan tetapi, siapa yang tinggal di sana dan mau apa kita ke sana, Bibi Gaya Terlek kita mengunjungi seorang kawanku, kawan baik di waktu ia masih muda. Sahabatku itu menikah dengan seorang datuk terkenal bernama Dibia Krenda Sakti, juragan yang berkuasa di pulau itu. Sejak Woro Sumarni menikah dengan Dibia Krenda Sakti, aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Mereka melanjutkan perjalanan dan karena Nikan Harmi sudah mengasuh, perjalanan dapat dilakukan cepat dan akhirnya mereka tiba di pantai Laut Kidul. Mereka menemukan bagian pantai yang landai dan di situ terdapat belasan buah perahu nelayan, sebagian sudah berada di lautan, akan tetapi ada dua buah perahu yang masih berada di pantai, sedang bersiap-siap untuk berangkat menyusul kawan-kawan mereka mencari ikan. Nini Bumegarbo menghampiri seorang nelayan. Nelayan ini berusia sekitar 40 tahun, tubuhnya hanya mengenakan celana hitam sebetis, dadanya yang telanjang tampak kokoh dan kulitnya menghitam terbakar sinar matahari. Melihat seorang nenek dan seorang gadis cantik menghampiri, dia memandang heran. Kisana, antarkan kami ke tengah laut kata Nini Bumegarbo. Nelayan itu memandang heran. Ketengah lautan. Andika berdua mau apa ke sana? Aku hendak mencari ikan, tidak sempat mengantar Andika aku tidak peduli. Mau atau tidak engkau harus mengantar kami Nini Bumegarbo menghardik. Nelayan itu marah, akan tetapi sebelum dia mengeluarkan kata-kata, Niken Harni sudah maju dan menyodorkan sebuah cincin emas kepadanya. Kisana, Andika turuti saja keinginan bibiku ini. Cincin ini kalau Andika jual, hasilnya lebih besar daripada hasil tangkapan ikan selama satu bulan. Terimalah, cincin ini untuk menyewa perahumu. Nelayan itu bengong, akan tetapi matanya bersinar gembira. Tanpa berbicara dia lalu menerima cincin itu dan dengan tangannya mempersilahkan dua orang wanita itu naik ke perahunya dan duduk di atas papan yang melintang di tengah perahu. Nelayan mendayung perahunya ke tengah. Sebagai seorang ahli naik perahu, dengan cekatan dia mendayung perahu melewati gulungan ombak yang menepi sampai dia berhasil melewati susunan ombak dan berada di atas air yang tenang. Kemana kita akan pergi? Nona tanya nelayan itu. Kesana, ke pulau itu, kata Nikan Harni sambil menunjuk ke arah pulau. Nelayan itu terbelalak. Pulau Nusa Barung bisiknya. Benar, ah, tidak tidak bisa, aku tidak berani. Katanya. Hem, takut apa? Jangan takut. Teruskan kesana Nini Bumigarbo membentak. Tidak. Tidak tanda seru. Apa artinya aku menerima upah besar kalau setibanya di sana aku mati? Mengapa, kesana? Mengapa mati? Siapa yang akan membunuhmu? Tanya Nikan Harni terheran. Siluman-siluman akan membunuhku. Kami semua tidak ada yang berani mendekati pulau siluman itu cukup. Jangan banyak bicara. Hayo cepat pasang layar dan kita menuju kesana Nini Bumigarbo menghardik. Tidak, aku tidak mau mati. Nelayan itu lalu memutar perahunya dan hendak kembali ke pantai. Akan tetapi ia berteriak mengaduh ketika tangan Nini Bumigarbo memegang pundaknya. Rasanya pundak itu seperti dijepit baja yang keras dan panas. Masih hendak membantah? Apakah engkau ingin kuhancurkan pundakmu? Nelayan yang bertubuh kuat itu mengerahkan tenaga dan berusaha meronta untuk melepaskan tangan Nenek yang mencengkeram pundaknya. Akan tetapi makin kuat dia mengerahkan tenaga mironta, semakin nyeri rasa pundaknya sehingga akhirnya dia menjadi lemas dan menghentikan perlawanannya. Aduh ampun, akan tetapi aku akan mati di sana jangan khawatir. Andika hanya mengantar kami dan bibiku ini yang akan menanggung bahwa Andika tidak akan diganggu siluman di sana, kata Nikan Harmi. Terpaksa nelayan itu lalu memasang dan mengembangkan layarnya yang tidak berapa besarnya. Perahunya meluncur cepat menuju ke pulau yang tampak menghitam. Jelas tampak nelayan itu ketakutan. Wajahnya pucat, matanya jelalatan, liar, memandang ke arah pulau dan kedua tangannya yang mengendalikan perahu gemetar. Aduh celaka tanda seru tiba-tiba dia berkata dengan suara gemetar. Ada apa? Tanya Nikan Harmi. Itu di sana ikan hiu besar dan ganas nelayan itu menunjuk ke sebelah kanan perahu. Nikan Harmi melihat sirip-sirip besar meluncur tak jauh dari perahu. Sirip hitam runcing dan lebar. Ada dua buah meluncur ke arah perahu. Jangan takut tiba-tiba Nini Bumi Garbo membentak dan wanita itu bangkit berdiri. Kemudian terjadilah hal yang bukan saja membuat nelayan itu terbelalak, bahkan Nikan Harmi juga terbelalak, hampir tak percaya akan apa yang dilihatnya. Ia tahu benar bahwa Nini Bumi Garbo seorang yang sakti mandraguna, akan tetapi tidak pernah menduga akan sehebat itu kesaktiannya. Nenek itu ternyata melompat keluar dari perahu, kakinya tiba di atas air dekat dua ekor ikan hiu yang tampak siripnya itu. Dua kali tangannya membuat gerakan menghantam ke arah dua ekor sirip itu. Air munkrat bergelombang dan ketika Nini Bumi Garbo melompat kembali ke perahu, dua ekor ikan hiu yang lebih besar dari tubuh manusia itu terapung di atas air dengan perut mereka yang putih di atas, sudah mati. Dapat dibayangkan betapa hebatnya ajik pukulan yang digunakan Nini Bumi Garbo itu dan betapa hebatnya ilmunya meringankan tubuh sehingga ia mampu berdiri di atas air ketika menyerang dua ekor ikan hiu itu. Memang, Nini Bumi Garbo yang dulu bernama Nigayatri ini merupakan seorang di antara murid-murid Seng Maharsidawakaton yang dulu bertapa di puncak Gunung Semeru. Tingkat kepandainya hanya di bawah tingkat Seng Bagawan Eka Denta atau Seng Bagawan Jitendria yang merupakan kakak seperguruannya. Melihat kesaktian nenek itu, si nelayan kini tidak berani banyak cakap lagi, tidak berani membantah dan dia melayarkan perahunya menuju Pulau Nusa Barung. Setelah tiba di pantai pulau itu, tampak ada lima orang laki-laki berdiri di pantai dan menyambut perahu itu dengan luncuran anak panah. Nini Bumi Garbo mendengus dan sekali tangannya bergerak dikibaskan, empat batang anak panah yang luncur ke arah tubuhnya dan tubuh nelayan dapat dipukul runtuh oleh angin pukulannya. Sementara sebatang anak panah yang luncur ke arah Niken Harni dapat ditangkap oleh gadis itu. Hei, apakah kalian ini orang-orang gila yang bermata buta? Laporkan kepada dibiak rendah sakti bahwa aku, Nini Bumi Garbo Gayatri datang berkunjung. Kalau kalian menyerang sekali lagi, kalian akan mampus oleh anak panah kalian sendiri. Lima orang itu agaknya meragu dan berunding, lalu tiga orang di antara mereka memutar tubuh lari meninggalkan pantai. Akan tetapi yang dua orang iagi mementang busur mereka dan dua batang anak panah meluncur ke arah dada Nini Bumi Garbo, Singa! Singa! Nini Bumi Garbo menggerakkan kedua tangan dan ia sudah menangkap dua batang anak panah itu, lalu kedua tangannya bergerak menyambitkan senjata itu ke arah penyerangnya yang berdiri di tepi pantai. Dua orang itu menjerit dan roboh terjengkang, dua batang anak panah itu dengan tepat menembus leher mereka sehingga mereka tewas seketika. Perahu sudah menggulung layar dan nelayan mendayung perahunya mendarat. Dia menggigil ketakutan melihat peristiwa penyerangan tadi. Setelah perahu ditarik ke atas pasir dan dua orang penumpangnya turun, nelayan itu tak berani bergerak, akan. Tetapi dengan suara gemetar dia bertanya kepada Nikan Harmi. Denroro bolahkah saya sekarang pergi tunggu? Jangan pergi sebelumku perintah. Kalau melanggar, kamu akan mampus bentak nini bumi garbo dan nelayan itu menjadi pucat, lalu duduk mendeprok di atas pasir, di dekat perahunya. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa yang menggelegar, datangnya dari tengah pulau, makin lama semakin kuat suara tawa itu dan akhirnya muncul ah seorang laki-laki yang menyeramkan. Laki-laki itu berusia sekitar 60 tahun, tubuhnya tinggi besar dan kokoh seperti raksasa, rambutnya masih hitam digelung ke atas dan dekat dengan kain sutra merah. Pakainya mewah dan sebatang gendewa, busur, besar panjang tergantung di pundaknya. Tempat anak panah dengan belasan batang anak panah tersembul di belakang punggungnya. Setelah tiba di depan nini bumi garbo dan Niken Harni, Iyaki-Iyaki itu berhenti melangkah, berdiri memandang kedua orang wanita itu dan menghentikan suara tawanya yang membuat nelayan tadi menelungkup sambil menutupi kedua telinganya yang rasanya seperti ditusuk-tusuk mendengar suara tawa yang mengandung kekuatan, sihir tadi. Niken Harni sendiri harus mengerahkan tenaga sakti untuk melawan gelombang suara yang amat kuat itu. Kini kakek itu memandang kepada nini bumi garbo dengan alis berkerut, lalu berkata, suaranya dalam dan parau. Gayatri. Andika Gayatri yang kini terkenal sebagai nini bumi garbo? Hem, aku masih mengenal wajahmu Gayatri. Masih cantik, akan tetapi Andika tampak tua nini bumi garbo mendengus. Huh, tengoklah mukamu sendiri, dibiak rendah sakti. Engkau juga sudah menjadi kakek tua bangka kembali terdengar suara tawa bergelak-gelak. Kakek itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, mukanya menengadah, mulutnya terbuka lebar, dadanya membusung dan suara tawa itu semakin bergelombang, bergetar dan terkadang seperti halilintar menggeledek. Niken Harni tak dapat bertahan lagi. Terpaksa ia lalu duduk bersila dan memejamkan kedua matanya, melindungi dirinya dengan himpunan kekuatan batinnya, tenaga saktinya menjaga pendengarannya. Akan tetapi nelayan itu kini jatuh bergulingan sambil menutupi telinganya dengan tangan, mengaduh-aduh, mukanya sepucat mayat. Akan tetapi nini bumi garbo tetap berdiri tenang, kemudian berkata dengan suaranya yang tinggi melengking. Kamu iblis tua. Beginikah menyambut seorang sahabat yang bertambu teguran itu membuat kakek yang bernama dibiak rendah sakti itu menghentikan tawanya. Niken Harni membuka matanya dan bangkit berdiri lagi. Nelayan itu juga bangkit duduk dan dari kedua telinganya mengalir darah leheh, sampah itu tidak layak berada di sini kata kakek itu menuding kepada nelayan. Dia nelayan yang mengantar kami ke sini kata nini bumi garbo. Dan dia akan mengantar kami kembali ke darat sana, hem, Gayatri, engkau kira aku ini orang apa? Aku pun dapat menjadi seorang tuan rumah yang pantas. Aku punya banyak perau dan orang-orangku dapat mengantar engkau pulang. Suruh dia pergi dari sini sekarang juga atau aku akan lempar dia ke laut menjadi makanan ikan nini bumi garbo menoleh kepada nelayan itu dan berkata, Pergilah engkau dari sini nelayan itu tampak girang sekali. Dia menyembah dan mendorong perahunya ke air, lalu mendayungnya sekuat tenaga, tidak memperduhikan kedua telinganya yang terasa nyeri. Menyaksikan semua ini, timbul rasa penasaran dalam hati Niken Harni. Bibi Gayatri, mengapa Andika membiarkan saja orang tua ini berbuat kejam dan sewenang-wenang memamerkan kesaktiannya mencelakai orang lain yang sama sekali tidak bersalah kepadanya Niken? Pulau yang kita injak ini adalah Nusa Barung dan dibiak rendah sakti adalah pemilik dan penguasa di sini. Dia boleh berbuat sekehendak hatinya di pulaunya sendiri, akan tetapi kalau kita disambut seburuk ini, untuk apa kita bertemu di sini ho-ah-ah-ah. Perawam cilik kemetler. Bicaramu penuh teguran kepadaku. Ha-ha-ha, baru ini aku ditegur bocah kemarin sore yang ubun-ubun kepalanya masih berbau berambang, bawang merah. Ah, Gayatri, siapa si bocah lucu namun kemetak, layak dipukul, ini-ini muridku yang baru, Niken Harni, aha, pantas menjadi muridmu. Sama kuat, genit, dan cerwetnya dengan kamu waktu muda dulu. Hem, ia juga berbakat baik. Eh, Niken Harni, tadi aku sengaja hendak menguji kalian. Kalau engkau ingin melihat sambutanku sebagai tuan rumah yang baik, mari, kalian ikut aku Nini Bumigarbo dan Niken Harni mengikuti di biak rendah sakti menuju ke tengah pulau. Ketika melewati mayat, dua orang anak buahnya, di biak rendah sakti mengomel. Huh, orang-orang ini tolol sekali berani menyerangmu dengan panah, Gayatri, Nini Bumigarbo tersenyum. Hem, mereka sudah kuperingatkan namun nekat. Agaknya memang mereka sudah bosan hidup, di biak. Akan tetapi aku tidak minta maaf kepadamu, loh oh ahaha, di antara kita apakah perlu bermaaf-maafan? Kita sudah saling mengenal watak masing-masing, raksasa yang gagah itu tertawa dan Niken yang memperhatikan sekeliling melihat orang-orang yang sedang mengerjakan sawah ladang. Begitu melihat di biak rendah sakti, mereka cepat memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam. Kiranya mereka itu adalah anak buah penguasa Nusa Barung ini. Dari percakapan dua orang tua itu dalam perjalanan menuju perkampungan tempat tinggal di biak rendah sakti, Niken mengetahui bahwa raksasa itu mempunyai anak buah sebanyak 100 orang yang tinggal di pulau itu. Sebagian dari mereka adalah murid-muridnya. Di Nusa Barung, di biak rendah sakti hidup bersama istrinya yang bernama Waro Sumarni yang ketika gadis dulu menjadi sahabat gaya teyang kini menjadi bumi garbo. Huh, setelah engkau menjadi raja kecil di pulau ini, tentu hidupmu seperti raja. Kaya raja, dipuja dan ditaati banyak. Anak buah, dan terutama sekali, punya banyak istirahat kata Nini bumi garbo dengan nada mengejek. Engkau menuduh secara membuta, gaya teri. Aku sejak dulu hanya mempunyai seorang istri, yaitu Waro Sumarni, huh, mulut laki-laki. Siapa percaya aku tidak bohong, gaya teri. Aku terlalu mencinta Waro Sumarni kata kakek itu, akan tetapi suaranya mengandung kesedihan. Hal ini terasa benar oleh Niken Harni, akan tetapi agaknya tidak terasa oleh Nini bumi garbo. Aku tetap tidak percaya kalau tidak melihat buktinya dan mendengar pengakuan Waro Sumarni sendiri, kata nenek itu. Kalau begitu, nanti akankah saksikan dan kau dengar, kini mereka tiba di perkampungan di mana terdapat banyak rumah-rumah dari kayu yang kokoh dan cukup baik. Akan tetapi yang paling besar dan indah terdapat di tengah perkampungan dan inilah rumah di biak rendah sakti. Begitu memasuki pekarangan, tiga orang murid yang bertubuh kekar menyambut dengan penghormatan mereka. Tiga orang murid ini yang bertugas jaga di depan rumah pada saat itu. Setelah memasuki pendapa rumah, lima orang wanita berpakaian pelayan menyambut dengan sebah penghormatan mereka. Perintahkan ke dapur untuk mempersiapkan pesta meriah menyambut tamu-tamu kehormatan ini. Cepat kata di biak rendah sakti kepada para pelayan itu yang segera berlari kecil masuk ke dalam rumah. Mari, kita duduk di ruangan tamu. Di biak rendah sakti mengajak kedua orang tamunya. Setelah duduk berhadapan terhalang meja besar di ruangan tamu yang luas itu, dua orang tua sakti itu bercakap-cakap, sedangkan Nikan Harni hanya duduk dan mendengarkan. Aku mendengar kabar angin bahwa gadis jelita Gayatri itu telah menjadi Nini Bumi Garbo yang tersohor. Hahaha, siapa sangka hari ini Nini Bumi Garbo datang berkunjung? Eh, Gayatri, bagaimana kabarnya dengan adik Eka Denta, kakak seperguruanmu yang juga pacarmu yang ganteng itu? Tentu kalian telah menjadi suami istri cukup. Jangan bicara tentang dia, jangan sebut namanya Nini Bumi Garbo memotong dengan ketus dan wajahnya berubah kemarahan. Ladalah, hubungan mesra itu gagal dan terputus, ya? Hahaha, kebahagiaan tidak selamanya singgah pada wajah-wajah yang cantik. Baiklah, aku tidak akan bicara tentang dia. Mana sahabatku Woro Sumarni? Panggil ia keluar menemuiku. Aku sudah kangen, rindu, padanya, kata Nini Bumi Garbo. Gayatri, kita tidak bicara tentang adik Eka Denta maka kita tidak bicara pula tentang Woro Sumarni. Akan tetapi ia akan menemani kita makan-makan nanti. Engkau pasti akan bertemu dengannya. Sekarang yang penting, katakan, apa yang membawamu datang berkunjung? Aku tidak percaya kalau hanya karena kangen kepada Woro Sumarni. Apa yang kau inginkan dariku? Aku sedang membutuhkan pertolongan dan mengingat akan kemampuanmu dan bahwa engkau adalah seorang sahabatku. Maka aku datang berkunjung ini untuk minta bantuanmu. Dibiehehehe, Nini Bumi Garbo yang tersohor itu masih membutuhkan bantuan orang lain? Aneh sekali. Coba katakan, bantuan apa yang dapat ku berikan padamu? Aku minta bantuan agar engkau suka mencuri cupu manikmaya dari gedung pusaka milik Seng Prabu Erlangga di Istana Kauripan, sepasang matu yang lebar itu terbelalak heran. Hem, aneh sekali. Bukankah cupu manikmaya itu merupakan sebuah di antara pusaka wahyu kraton yang menjadi ciri? Kekuasaan raja? Untuk apa engkau menginginkan benda pusaka itu, Gayatri? Apakah engkau bercita-cita menjadi ratu tidak? Dibia. Kalau engkau berhasil mengambil benda pusaka itu, engkau boleh memilikinya karena engkau lah yang kini bahkan menjadi raja kecil di Nusa Barung. Aku tidak membutuhkan pusaka itu, hem, kalau engkau tidak membutuhkan pusaka itu, lalu mengapa engkau menyuruh aku mencurinya? Aku hanya ingin agar Seng Prabu Erlangga gelisah dan susah karena kehilangan benda pusaka yang penting itu. Aku ingin agar kekuasaan Seng Prabu Erlangga menjadi lemah dan akhirnya wancur. Aku benci kepadanya dan ingin melihat dia sengsara dan jatuh dari kedudukannya sebagai raja besar lo. Mengapa begitu aku benci padanya? Aku benci kepada Seng Prabu Erlangga dan Patih Narutama. Aku ingin keduanya hancur, kerajaan Kahuripan jatuh. Aku benci. Wah, kalau engkau membenci mereka dan ingin agar benda pusaka itu dicuri, mengapa tidak kau lakukan saja sendiri, Gayatri? Aku yakin kalau engkau mau, akan mudah bagimu untuk mencuri benda pusaka itu. Nini Bumi Garbo cemberut. Kalau aku bisa melakukannya, apa kau kira aku akan datang ke sini dan minta tolong kepadamu lo? Mengapa tidak bisa, Gayatri? Apa engkau takut terhadap raja yang masih muda itu? Menggelikan siapa yang takut Nini Bumi Garbo menghardi? Aku tidak takut, akan tetapi aku tidak bisa melakukannya sendiri karena aku sudah berjanji untuk tidak mengganggu mereka dengan tanganku sendiri eh. Kepada siapa engkau berjanji itu, Gayatri em, sudahlah, tak perlu engkau banyak bertanya. Sekarang jawab saja, maukah engkau membantuku melakukan pencurian benda pusaka cupu manik mayah em, entahlah akan kupikirkan dulu, Gayatri. Nanti ku jawab sehabis kita makan, pada saat itu, pelayan datang memberi tahu bahwa hidangan telah dipersiapkan di ruang makan. Hahaha, bagus mari, Gayatri dan engkau juga, Nikan Harni, mari kita makan bersama dalam ruang makan, kidi biak rendah sakti tampak gembira sekali. Nini Bumi Garbo dan Nikan Harni mengikutinya meninggalkan ruang tamu menuju ke ruang makan yang ternyata juga cukup luas dan perabotannya mewah. Sebuah meja makan persegi yang besar berada di tengah ruangan. Lima buah kursi berada di seputar meja. Belasan macam masakan berada di atas meja, dan masih mengepulkan uap. Tiga orang pelayan wanita berdiri di dekat dinding, dengan sikap hormat dan siap melayani. Haha, duduklah, Gayatri dan Nikan. Kalian berdua duduk di sini, dia menunjuk dua buah kursi yang berjajar. Di seberang meja, berhadapan dengan mereka, terdapat dua buah kursi yang berjajar pula, sedangkan Ki Dibia krendah sakti sendiri duduk di kepala meja. Diam-diam Nini Bumi Garbo merasa heran mengapa ada dua buah kursi kosong di depannya. Siapa yang akan duduk di situ? Akan tetapi ia tidak menyinggung hal itu ketika bertanya. Dibia, di mana sahabatku Woro Sumarni? Aku ingin bertemu dengannya dan kau bilang tadi ia akan hadir dalam perjamuan ini, sabar, Gayatri, sebentar juga ia akan datang, Ki Dibia lalu berkata kepada seorang pelayan. Cepat kamu mohon Bendoro Putri untuk hadir sekarang pelayan itu membungkuk lalu pergi. Tak lama kemudian, muncullah orang yang dinanti-nanti Nini Bumi Garbo. Niken Harmi ikut memandang dan ia merasa kagum. Seorang wanita, usianya sekitar 48 tahun, masih cantik dan tubuhnya ramping padat, kulitnya kuning, namun wajahnya pucat dan matanya suram tanpa gairah, mulutnya yang manis. Bentuknya itu pun menunjukkan hati yang penuh duka. Pakainya mewah, bersih dan rapi, dari sutera mahal. Rambutnya masih hitam, panjang dan digelung rapi, dihias tusuk sanggul dari emas permata. Sungguh seorang wanita yang anggun dan cantik. Namun ia pucat dan tak bersemangat, bahkan seperti mayat hidup. Ki Dibia kerendah sakti cepat bangkit dari duduknya dan menarik dua buah kursi yang berjajar di depan Nikan dan Nini Bumi Garbo. Dia jeng, duduklah, wanita itu duduk dengan lesu. Yang membuat Nikan Harni terbelalak adalah ketika ia melihat seorang pelayan wanita yang tadi berjalan di belakang wanita cantik itu, membawa sebuah baki kecil hitam yang tertutup sehelai kain kuning. Pelayan itu kini meletakkan baki di atas meja, di depan kursi kosong yang berada di sebelah kiri wanita cantik itu. Kemudian dengan perlahan dan hati-hatilah membuka kain kuning yang menutup baki. Nikan Harni terbelalak dan menahan seruan kagetnya ketika melihat bahwa di atas baki itu terdapat sebuah tengkorak. Tulang itu putih bersih dengan lubang-lubang ternganga pada kedua mata, hidung dan mulutnya. Yang mengerikan adalah mulut tengkorak itu. Masih tampak deretan gigi berbaris rapi pada mulut yang setengah terbuka itu sehingga tengkorak itu seolah menyeringai mentertawakan. Dia jeng, Waro Sumarni, lihat siapa yang datang mengunjungi kita ini kata pula dibiak rendah sakti kepada istrinya yang sejak tadi hanya menundukan muka dan sama sekali tidak melihat ke arah Nini Bumi Garbo dan Nikan Harni. Waro, engkau kenapa? Ini aku, Gayatri kata Nini Bumi Garbo sambil bangkit dari kursinya dan menghampiri wanita itu. Waro Sumarni mengangkat mukanya memandang, sikapnya dingin saja ketikalah berkata. Ah, engkau kah yang datang, Mbak Kayu Gayatri setelah berkata demikian, ia menunduk kembali. Nini Bumi Garbo merangkul Waro Sumarni yang dulu ketika masih sama-sama muda menjadi sahabat baiknya. Marni, engkau kenapakah? Akan tetapi Waro Sumarni bersikap dingin saja, menggileng kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa, Mbak Kayu Gayatri, hahaha, Gayatri, ternyata istriku tercinta ini lebih tenang daripada kamu. Duduklah dan mari kita mulai dengan perjamuan makan yang kami adakan untuk menyambut kalian berdua sebagai tamu kehormatan, kemudian dibiak rendah sakti memberi isarat kepada para pelayan wanita yang kini berjumlah empat orang itu. Hayo isi cangkir kami dengan minuman empat orang pelayan itu dengan cekatan lalu menuangkan minuman berwarna kuning dan dari baunya dapat diketahui bahwa minuman itu terbuat dari perasan jeruk ke dalam cangkir-cangkir kosong yang berada di atas meja di depan ki di biak rendah sakti, nini bumi garbo, dan nikan harmi. Di depan wanita cantik itu tidak terdapat gelas kosong dan anehnya, pelayan yang tadi membawa baki terisi tengkorak itu lalu menuangkan minuman ke dalam, tengkorak melalui lubang yang berada di bagian ubun-ubun kepala tengkorak itu. Agaknya lubang-lubang di bagian bawah telah ditambal sehingga minuman itu berada di dalam tengkorak, tidak mengalir keluar. Mari kita minum untuk menyambut pertemuan yang mengembirakan ini kata di biak rendah sakti sambil mengangkat cangkirnya. Minuman yang terbuat dari perasan jeruk itu tampak segar dan baunya juga sedap menimbulkan selera. Niken Harni dan nini bumi garbo juga sudah mengangkat cangkir masing-masing akan tetapi Woro Sumarni diam saja, dan melihat ini, dua orang tamu itu memandang penuh rasa heran. Di depannya rumah itu tidak terdapat cangkir lain jeruk. Mari, dia jeng, istriku yang tercinta, istirleku yang ayu manis merah hati, mari kita minum suara di biak rendah sakti tampak lembut membujuk dan mesra, namun ada tekanan pada akhir kalimat yang mengandung kekerasan. Niken Harni memandang Woro Sumarni dengan penuh perhatian, lah tidak mengerti apa maksud Ki Dibia dengan ucapannya kepada istrinya itu. Sejak wanita itu datang dan melihat tengkorak itu ditaruh di atas meja, berhadapan dengannya, Niken Harni sudah merasa tidak suka dan muak. Woro Sumarni, tanpa memandang siapapun, menggunakan kedua tangannya mengambil tengkorak itu, dihadapkan kepadanya, lalu mendekatkan tengkorak itu dan, mulutnya dirapatkan pada mulut tengkorak yang ditundukan. Ia minum-minuman itu yang keluar dari mulut tengkorak dan tampak tentu saja seperti orang berciuman. Gayatri dan Niken, mari kita minum, hahaha di biak rendah sakti berkata lalu minum dari cangkirnya. Nini Bumi Garbo agaknya sama sekali tidak peduli akan perbuatan Woro Sumarni. Ia juga minum sampai minuman itu habis. Akan tetapi Niken Harni merasa muak dan tidak mau minum, bahkan lalu menaruh kembali cangkir minuman itu di atas meja. Seperti juga Nini Bumi Garbo, Ki Dibia menghabiskan minumannya. Bahkan Woro Sumarni juga menghabiskan minumannya, minum melalui mulut tengkorak, lalu seperti menaruh cangkir kosong, ia meletakkan kembali tengkorak itu ke atas meja. Melihat Niken Harni tidak mau minum, Ki Dibia berkata, Niken Harni, minumlah air jeruk yang segar itu, dan penari kita makan bersama dengan gembira. Niken Harni marah sekali, lah sudah muak dan rasanya mau muntah, lah bangkit berdiri dengan kasar dan sebelum membentak nyaring ia mengebrak meja sehingga mangkuk piring di atas meja berloncatan. Beraklo, aku tidak suka makan minum bersama manusia iblis macam kamu. Bibi Gayatri, mengapa Bibi diam saja melihat laki-laki iblis jahannam ini menghina dan menyiksa isternya, yang sahabat Bibi sendiri, seperti ini. Iblis ini sudah sepatutnya dibasmi dari permukaan Bumi Nini. Ibu Megarbo adalah seorang datuk aneh yang sama sekali tidak tersentuh perasaannya oleh peristiwa apapun juga. Juga Ki Dibia krendah sakti juga seorang datuk yang luar biasa, biar dimaki seperti itu, malah tertawa terkekeh-kekeh. Aku menghina dan menyiksa istriku yang amat ku cinta ini. Hehehe, dia jeng waro sumarni, istriku sayang, pujaan hatiku, tolong ceritakan kepada perawan cantik yang kewat, genit, ini, siapakah yang kejam? Ceritakan semuanya agar sahabatmu Gayatri ini juga mendengar dan mengerti. Ucapan itu lembut dan manis, namun terasa ada kekerasan yang mengancam oleh Nikan Harmi. Waro sumarni menghela nafas panjang, mengangkat muka memandang suaminya, kemudian menoleh dan memandang ke arah tengkorak itu, dan akhirnya ia menghadapkan mukanya kepada Nikan Harmi dan Nini Bumigarbo yang duduk berhadapan dengannya, di seberang meja. Setelah menghela nafas panjang sekali lagi, ia lalu bicara, suaranya lembut halus, mengandung penyesalan dan kedukaan. Sesungguhnya lah, kakang mas dibiak rendah sakti tidak bersalah, tidak kejam dan tidak menyiksaku, melainkan dia amat mencintaku. Akulah yang bersalah kepadanya, akulah yang kejam dan telah menyiksa batinnya, Nikan Harmi terheran-heran mendengar ucapan wanita itu. Nini Bumigarbo sambil minum lagi minuman yang sudah disi ke dalam cangkirnya oleh pelayan, memandang sahabatnya itu dan berkata, Marni, tadi aku mendengar suamimu mengatakan bahwa engkau boleh menceritakan semuanya agar aku dan muridku dapat mendengar dan mengerti keadaanmu. Nah, sekarang ceritakan kepada kami apa kesalahanmu kepada dibiak rendah sakti. Kekejaman dan penyiksaan batin apakah yang telah kau lakukan kepadanya, wanita itu mengarahkan pandang matanya kepada suaminya dan dibiak rendah sakti tersenyum dan mengangguk, kemudian dia menoleh ke belakang dan berseru galak kepada empat orang pelayan wanita itu. Kalian berempat keluar dari ruangan ini dan tutupkan daun pintunya. Awas, kalau ada yang mengintai dan mendengarkan pasti akan ku lemparkan ke sarang ikan hyung. Ancaman itu agaknya bukan gertak sambal karena empat orang pelayan itu menjadi pucat dan segera keluar dari ruangan makan itu. Agaknya sudah pernah atau bahkan sering ada anak buah yang melakukan kesalahan dan benar-benar dilempar ke laut dan menjadi makanan gerombolan ikan hyung yang ganas dan buas. Setelah menghela nafas lagi, Waro Sumarni mulai bercerita dengan suara lirih, lembut dan datar. Terjadinya sekitar 25 tahun yang lalu, Mbak Kayu Gayatri. Setahun setelah aku menjadi listri kakang mas dibiak rendah sakti, kami pindah ke Pulau Nusa Barung ini dan kami hidup berbahagia. Kami saling mencinta, terutama suamiku amat mencintaku. Lalu, kakang mas Kunarpo datang berkunjung ke sini. Hem, kunarpo adik seperguruan dibiak. Benar, Mbak Kayu. Mungkin engkau masih ingat, dia seorang pemuda tampan, ketika itu berusia sekitar 25 tahun dan aku berusia 23 tahun dan aku sudah 35 tahun, jauh lebih tua, hahaha potong dibiak rendah sakti. Semula tidak terjadi sesuatu, Mbak Kayu Gayatri. Akan tetapi, kakang mas Kunarpo dan aku masih muda dan dia memang memiliki pribadi yang menarik dan tentu saja, dia jatuh cinta kepada aku, kakak iparnya sendiri. Lebih lagi kakang mas dibiak rendah sakti terlalu memanjakan aku dan mempercaya kami berdua sehingga kami berdua seringkah ditinggalkan karena dia sibuk membangun Pulau ini. Terkadang sampai 2-3 hari dia tidak pulang dan kami tinggal berdua saja dalam rumah. Kami tidak mampu menahan godaan nafsu maka terjadilah hubungan cinta di antara kami, Gayatri atau Nini Bumi Garbo mengerutkan alisnya. Hatinya tidak senang mendengar betapa lemahnya sahabatnya itu. Padahal, menurut pendapatnya, yang lemah dalam kesetiaan cinta adalah kaum pria, sedangkan wanita, seperti ia sendiri, tetap setia kepada cintanya sehingga ia sendiri begitu berpisah dari ekadem tak tidak mau berdekatan lagi dengan pria. Huh, memalukan sekali, Mami kata Nini Bumi Garbo dan kembali ia menenggak minuman dari cangkirnya yang ia isi sendiri karena semua pelayan telah pergi. Bibi Gayatri biarkan Bibi Woro Sumarni melanjutkan ceritanya kata Nikan Harni yang merasa iba kepada wanita yang lemah lembut tutur bahasanya itu. Lanjutkanlah, Bibi Woro Sumarni, akhirnya hubungan kami diketahui kakang mas dibiak rendah sakti. Tentu saja dia marah sekal kepada kakang mas Kunarpo dan menantangnya untuk bertanding sampai mati memperebutkan diriku. Huh, kau dengar itu, Nikan? Laki-laki memang biadab, memperebutkan wanita yang dianggap sebagai permainan belaka kata Nini Bumi Garbo. Teruskanlah ceritamu, Bibi Woro Sumarni, kata Nikan. Mereka bertanding dan kakang mas Kunarpo tewas dalam pertandingan itu, hehehe, dia mengalah. Adi Kunarpo sengaja mengalah dan rela mati untuk diajeng Woro Sumarni. Hem, dia amat mencinta diajeng Woro Sumarni, akan tetapi aku lebih mencintanya. Lanjutkanlah, Bibi Woro Sumarni desak Nikan Harni sambil mengerling kepada dibiak rendah sakti dengan metu mencorong karena tak senang. Setelah kakang mas Kunarpo tewas, kakang mas Dibiak Rendah Sakti mengatakan bahwa kakang mas Kunarpo berhak untuk terus merasakan cintaku dan harus terus berdampingan dengan aku. Maka, kakang mas Dibiak Rendah Sakti membiarkan kakang mas Kunarpo selalu bersanding denganku, katanya agar aku tidak rindu setelah ditinggal mati kekasihku. Ahaha. Jadi tengkorak ini adalah tengkoraknya Nikan Harni berseru nyaring dan memandang tengkorak itu dengan metu, terbelalak. Benar. Ini adalah tengkorak kakang mas Kunarpo yang sengaja dipenggal dan dikeringkan. Aku diharuskan minum dari mulut tengkorak untuk menyatakan cintaku kepada kakang mas Kunarpo, dan tidak pernah berpisah. Bahkan kalau malam, tengkorak ini ditaruh di pembaringanku dan kakang mas Dibiak Rendah Sakti membiarkan tengkorak ini menjadi saksi ketika dia membelai ku, bercinta dan menggauli aku. Wah, keparat Jahanam Nikan Harni kini bangkit berdiri dan memandang kepada tuan rumah dengan muka merah dan matu mencorong penuh kemarahan. Hehehe, dia jengwaro sumarni, katakanlah, apakah selama 25 tahun ini aku tidak memperlihatkan cintaku kepadamu yang berlimpahan? Pernahkah aku menyiksamu, atau memakimu, atau memukul dan menghinamu? Tidak, kakang mas Dibiak Rendah Sakti bersikap amat mencintaku, bahkan berlebihan, seolah hendak pamer kepada tengkorak kakang mas Kunarpo bahwa dia memang benar-benar amat menyayangku, amat mencintaku dan tetap mencintaku biarpun aku telah mengkhianatinya dan menyelowing. Dia tidak mau mempunyai selir seorang pun, dia hanya mencinta aku seorang dan aku-aku memang layak menerima hukuman dari tabatin ini. Bohong! Dia masih gila karena dendam dan cemburu. Dia pada lahirnya bilang cinta, akan tetapi sesungguhnya pada batinnya penuh dendam kebencian dan cemburu. Dia menyiksamu dengan kejam sekali, Bibi Worosumarni. Dan Bibi menderita hebat. Siapa yang tidak tahu akan hal ini? Bibi menjadi seperti mayat hidup, semangat dan kebahagiaan Bibi telah mati, yang ada hanya kepedihan hati dan derita Nikanharni berteriak lantang. Tiba-tiba Worosumarni menutup mukanya dengan kedua tangannya. Tidak mengeluarkan suara, akan tetapi jelas ia menangis sedih. Air matanya menetes keluar dari celah-celah jari tangannya, pundaknya terguncang-guncang. Ah, dia Jeng Worosumarni, istriku sayang. Mengapa engkau menangis? Bukankah aku selalu mencintamu dan engkau tidak kekurangan sesuatu di sini? Hidup berbahagia sebagai istriku dibiak rendah sakti membujuk dengan lembut dan mengelus pundak istrinya. Dibiak rendah sakti, engkau manusia berwata iblis. Engkau menyiksa hati bibi Worosumarni dengan kejam. Lebih kejam dari pembunuhan. Selama 25 tahun engkau menyiksanya seperti ini, menghinanya dan menghancurkan semua harapan dan kebahagiaannya. Engkau jahat. Bibi Gayatri, buat apa kita menjadi tamu manusia iblis seperti dia ini Nikanharni membentak-bentak saking marahnya. Hahaha, Nikanharni engkau memang pantas menjadi murid Gayatri. Engkau kuat dan galak seperti Gayatri di waktu muda. Nah, Cah Ayu, anak cantik, sekarang katakan, apa yang kau ingin aku lakukan? Apakah aku harus mengubah cintaku terhadap istriku? Dibiak rendah sakti. Engkau harus membebaskan bibi Worosumarni dari siksaan ini. Tengkorak itu harus dikubur dan engkau harus memberi kebebasan kepada istrimu. Kalau aku menolak terpaksa aku akan menghajar Munikanharni berseru galak. Hahaha, dibiak rendah sakti tertawa bergelap dan terkekeh-kekeh, tidak marah, melainkan gelibahkan gembira. Bocah Ayu, engkau akan menghajarku. Begini saja, kita bertanding. Kalau aku kalah, aku akan menaati perintahmu, akan tetapi kalau engkau kalah, engkau menjadi istriku yang kedua. Baru sekali ini aku tertarik kepada seorang gadis lain keparat. Siapa sudi menjadi istrimu? Kalau aku kalah, lebih baik aku mati daripada menjadi istri seorang laki-laki yang kejam seperti iblis macam kamu. Wah, dibiak, engkau tua bangka menantang muridku. Tak tahu malu. Kalau sudah gatal tanganmu dan ingin bertanding, akulah musuhmu. Kita tua sama tua dan mari kita bertaruh. Kalau dalam pertandingan kita engkau kalah, engkau harus memenuhi permintaanku tadi dan permintaan ikan, yaitu engkau harus mencuri cupu manikmaya dari istana Kauripan dan engkau harus membebaskan waro sumarni. Dari penyiksaanmu untuk melampiaskan dendam dan cemburumu, dan kalau aku yang menang, aku boleh bersikap sesuka hatiku terhadap istriku, dan ikan harni harus menjadi istriku. Bagaimana, Gayatri, pertaruhan ini telah adil, bukan baik. Kalau engkau kalah, engkau harus memenuhi permintaan kami tadi. Sebaliknya kalau aku yang kalah, aku tidak akan menghalangi apa yang hendak kau lakukan terhadap waro sumarni dan terhadap nikan harni. Bagus. Mari kita lakukan pertandingan itu sekarang juga. Aku ingin cepat-cepat dapat menikmati pengantinan dengan nikan harni. Gayatri, terus terang saja, aku belum pernah tertarik wanita lain, kecuali istriku dan dulu aku pernah tergila-gila kepadamu. Sekarang, muridmu ini menjadi penggantelmu. Hahaha hal ruangan ini pun cukup luas untuk kita bertanding, dibia. Mari kita mulai agar cepat selesai nini bumi garbo meninggalkan kursinya. Nikan harni dan waro sumarni juga bangkit berdiri dan nikan cepat mendorong meja penuh hidangan itu ke pinggir sehingga ruangan itu menjadi semakin luas. Nini bumi garbo sudah berdiri di tengah ruangan itu. Sambil menyeringai dan bersikap memandang rendah, kiedibia. Kerendah sakti juga melangkah dan menghampiri nini bumi garbo. Tidak aneh kalau kakek itu memandang ringan calon lawannya. Bukan karena dia berwatak sombong, akan tetapi karena memang dulu, ketika mereka masih muda dan sudah saling mengenal, tingkat kepandayan dibia kerendah sakti memang lebih tinggi dibandingkan tingkat kepandayan nini bumi garbo. Pada waktu itu, kepandayan dibia kerendah sakti sudah tinggi dan setingkat dengan ekadenta. Dan sejak itu, dibia kerendah sakti terus memperdalamimu ilmunya sehingga kini dia menganggap ringan kepandayan gaya tiang telah menjadi nini bumi garbo. Tentu saja dia tidak tahu betapa karena ditolak cintanya oleh ekadenta dan dalam usahanya yang tiada hentinya ingin mengungguli kepandayan kakak seperguruannya itu, nini bumi garbo terus meningkatkan kepandayannya, biarpun ia sudah semakin tua. Niken Harni yang merasa iba kepada Woro Sumarni, menarik dua buah kursi ke dekat dinding, menjauhi meja di mana terdapat tengkorak itu. Lalu dengan halusia menggandeng tangan wanita itu dan mengajaknya duduk di atas kursi itu, menonton pertandingan. Akan tetapi setelah mereka duduk berdampingan, Woro Sumarni berkata lirih, suaranya penuh teguran. Niken, mengapa engkau lakukan ini? Engkau membuat aku susah saja. Eh, Bibi, aku melakukan ini untuk membelamu tidak, Niken? Pertandingan itu akibatnya akan membuat aku susah. Kalau Mbak Kayu Gayatri menang, kemudian suamiku membiarkan aku pergi dan berpisah darinya, hidupku tidak ada artinya lagi. Kalau suamiku yang menang dan mengambilmu sebagai istri, hal itu pun akan menghancurkan hatiku. Lebih baik aku mati daripada harus berpisah dari dia atau melihat dia mencinta wanita lain, Niken terbelalak. Hati gadis muda ini terkejut dan heran, juga tidak mengerti. Bibi engkau-engkau begitu amat mencintainya tentu saja aku mencintainya, anak bodoh, Niken Harni tertegun dan bingung sehingga ia tidak mampu berkata-kata lagi. Apakah suami istri itu keduanya sudah gila? Demikian pikirnya kebingungan. Woro Sumarni begitu mencinta suaminya sehingga biarpun sudah 25 tahun disiksa batinnya seperti itu, masih tetap mencintanya. Akan tetapi, mengapa dulu ia menyeleweng dengan laki-laki lain? Sebaliknya dibiak rendah sakti sampai sekarang masih amat mencintai istrinya sehingga tidak mau membagi cintanya dengan wanita lain. Akan tetapi mengapa dia tidak mau memaafkan kesalahan istrinya itu dan menyiksa batinnya sedemikian kejamnya? Beginikah cinta? Ataukah? Mereka gila? Renungannya terhenti karena pada saat itu, Nini Bumi Garbo sudah mulai mengadu kesaktian melawan dibiak rendah sakti. Dua orang datuk yang sakti mandraguna itu berdiri saling berhadapan dalam jarak sekitar 10 langkah. Nini Bumi Garbo tersenyum mengejek dan berkata dengan suara tenang. Dibiak rendah sakti, mulailah dan keluarkan semua aji kesaktianmu. Hendakku lihat sampai di mana sekarang kemajuanmu dibiak rendah sakti menggerakkan kedua tangannya seperti menyembah di depan dada, kemudian matanya memandang dengan sinar mencorong dan mulutnya berkemak kemi. Setelah beberapa lamanya, dia lalu membuka kedua lengannya, diangkat ke atas seperti orang berdoa dan dia lalu memukulkan kedua telapak tangannya ke depan dan berteriak jantang. Gayatri, sambutlah aji bajera langking tiba-tiba terdengar suara seperti angin menderu dan banyak sinar hitam meluncur seperti puluhan batang anak panah menuju ke tubuh Nini Bumi Garbo. Melihat serangan aji pukulan yang mengandung ilmu sihir ini, Nini Bumi Garbo lalu menyambut dengan dorongan kedua telapak tangan ke depan. Sambil mengerahkan tenaga saktinya, juga diperkuat dengan daya sihirnya. Dari kedua telapak tangannya menyambar angin yang berpusing. Wuuut titik biar tanda seru. Dua tenaga sakti yang diperkuat ilmu sihir itu bertemu di udara, menggetarkan seluruh ruangan itu, bahkan Nikan Harni merasa tubuhnya terguncang oleh getaran yang amat kuat sehingga ia harus menahan nafas mengerahkan tenaga sakti untuk melindungi tubuhnya, terutama jantungnya. Ia melihat betapa Worosumarni tampak duduk tenang saja. Hal ini membuatnya kagum karena ia dapat menduga bahwa wanita cantik itu juga memiliki kesaktian sehingga mampu menahan getaran yang amat kuat itu. Ketika dua tenaga sakti itu bertemu di udara, sinar kecil-kecil seperti puluhan batang anak panah itu terdorong dan membalik, lenyap kembali ke dalam kedua tangan di biak rendah sakti. Nini Bumi Garbo juga menarik kembali tenaganya dan tersenyum. Apakah masih ada lainnya, di biak rendah sakti? Keluarkan semua ilmu mu di biak rendah sakti terkejut bukan main. Dia tadi telah mengerahkan ajik pukulan bajera langking, akan tetapi ternyata, lawannya dapat menyambut dan membuyarkan serangannya. Tak disangkanya Gayatri kini memiliki tenaga sakti yang sedemikian kuatnya. Dia merasa penasaran sekali, maklum bahwa menggunakan ajik pukulan yang mengandung sihir itu tidak ada gunanya dan tidak akan dapat mengalahkan lawan. Maka dia lalu mengerahkan serangan yang menggempur lawan melalui suara. Dia menekuk kedua lututnya, memukam mulutnya dan keluarlah gerengan yang amat dasyat, menggetar dan menggelora. Tidak lantang benar, namun suara pekek itu seperti gelombang lautan yang datang menerjang, mula-mula perlahan, namun semakin lama menjadi semakin kuat dan getarannya membuat perabot ruangan itu bergoyang. Kembali Nikan Harni harus mengerahkan seluruh tenaga saktinya untuk melindungi dirinya. Bahkan ia terpaksa memejamkan kedua matanya dan menulikan pendengarannya, memusatkan tenaga untuk melindungi otak dan jantungnya.